Pagi ini kalian gak bakal kelaparan, dari Kabupaten Karangasem ada menu tradisional yang nikmat dimakan pake tangan. Ini cukut pusuh ikan layang, olahan jantung pisang yang dimasak dengan kuah santan berpadu dengan gurihnya daging ikan layang, nikmatnya bikin melayang. Di Bali, Fems, bahan bumbu masakan gak neko-neko, simple, biar sederhana. Masyarakat sana biasa menyebutnya bumbu genep atau bumbu basa genep. Bumbu basa genep inilah yang banyak diterapkan sebagai bumbu dasar masakan Bali tradisional. Sebagai bahan utamanya, pusuh alias bunga atau jantung pisang gak boleh ketinggalan, Fems. Jantung pisang ini, Fems, udah umum dipakai sebagai olahan masakan di Indonesia. Jantung jenis pisang raja, pisang klutup, ataupun pisang kepoklah yang paling umum untuk diolah. Tapi, Fems, mengolah jantung pisang gak bisa sembarangan. Bisa bahaya loh katanya. Untuk ngilangin getahnya, Fems, jantung pisang yang udah diiris tipis harus direbus dulu dalam air panas. Beri taburan garam supaya getah cepat menghilang. Sambil menunggu rebusan jantung pisangnya selesai, kita olah bumbu dulu yuk. Reset bumbu basa genet menjadi bukti betapa luhurnya budaya masyarakat Bali. Katanya, bumbu ini udah ada sejak 2000 tahun yang lalu, Fems. Bumbu basa genet tercipta dari akulturasi budaya antara masyarakat Bali dengan para pedagang dari India. Aneka rempah yang udah dicuci bersih, sebagian gak perlu dikupas. Cukup dipotong-potong kasar supaya mudah diulat. Umumnya sih, Fems, ada 15 jenis bumbu dan rempah-rempah dalam resep basa genet dari Bali. Sekarang sih bisa disesuaikan dengan jenis sajian yang mau dibuat. Jangan lupa siapkan santan kental dari perasan kelapa tua biar rasa kuah jadi gurih. Sekitar 20 menit perebusan, angkat lalu tiriskan jantung pisang. Untuk memastikan terbebas dari getah, cuci kembali jantung pisang dengan air bersih. Lakukan beberapa kali ya, Fems. Peras jantung pisang hingga kandungan air di dalamnya gak ada yang menetes. Campurkan bumbu basa genet yang udah halus ke dalam santan kelapa tua, Fems. Tambahkan juga daun jeruk. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu panaskan di atas tungku. Kalau kurang air, boleh kok ditambahkan secukupnya. Meski udah direbus, jantung pisang ini emang harus masuk duluan, Fems. Tujuannya sih supaya lebih matang dan teksturnya menjadi lembut. Sip lah, kalau rasa kuahnya udah pas, sekarang giliran ikan layangnya nih yang masuk ke dalam panci. Ikan layang ini, Fems, masih sebangsa loh sama ikan kembung. Gak heran deh, dilihat dari penampakannya masih rada mirip. Cuma ukuran tubuh ikan layang sedikit lebih kecil, Fems. Ikan ini biasa dijual segar di pasaran atau sudah melalui proses pengawetan dengan cara dipindang atau diasinkan. Oh iya, memasak ikan gak perlu lama-lama. Selain cepat matang, ikan yang dimasak terlalu lama bisa menghilangkan manfaat gizi di dalamnya. Kan sayang. Widih, mantep nih, Fems. Kalau udah ngomongin ikan, apapun jenis dan sajiannya, gak ada yang gak enak deh, Fems. Makin nikmat dengan campuran sayur jantung pisangnya tuh.